hai 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 apa namanya bener atur waktu siapa itu itu waktu itu tahu berapa lama sekali bertandingkan jadi mulanya kamu ngomong mulai itu ya misal anu ayamnya ketemu mulai pas ayamnya paling besar taruhan berapa paling-paling besar 2.000 padang Pak berapa kali aku baru dua kali Pak berdua kali kalau selesai pertandingan kadang di gaji 100 kadang 50 kalau mereka tuh udah lama sekitar dua bulanan hampir waktu itu baru dua minggu itu sehari bisa berapa kali main disana kadang empat kadang lima sampai enam kali hari Mereka tuh mulai kadang-kadang jam 12 mulai apa namanya tuh kumpul 12 ya ya terakhir jam ya sampai ayamnya terakhir gelar kadang-kadang tiga jam empat-kadang siapa nama-kadang warga suraya juga Pak dulunya Pak tapi apa namanya buka disitu dia Pak diajak memang galak ngikut di ajak dia Pak kenapa kita tiga ini dapatkan kan 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 sering lantauan kan Oh segera tak bantuin jam katanya kan ya tapi kalau lah sudah apa namanya setelah pertandingan berarti sebelum bekerja disana sering ikut nonton di sini ya sabtu yang pertama iyalah 100.000 sehari atau sekali tadi sehari 100.000 ya kasih makan ya tidak jadi sehari berapa kali ayamnya 6 kadang sampai 6 kali Pak kali sedikit 6 apa namanya paling sedikit paling sedikit paling banyak jadi udah dapat duit berapa Pak katanya selamat 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 bulat di selamat ini adalah bandar sambung ayam lokasinya di jalan suadaya kelurangan kalam teramat selamat menangkap tempat yang banyak masih bertangkap bertangkap oleh putukku selamat jadi kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada di daerah Tahun Keramat sering melakukan perjudian sambung ayam kemudian informasi tersebut kami dalami, kemudian kami turunkan tim, ternyata didapati bakta bahwa memang benar ada perjudian sambung ayam di lokasi tersebut kemudian langsung kami amankan tersangka beserta barang bukti ada ayam uang uang, beserta alat untuk keempatan nyayam pada saat pengerutukan ada beberapa orang pada saat pengerutukan kita mendapatkan ada 9 orang lalu setelah kita pemeriksaan secara kita letakkan satu yang disangkannya karena pada saat kita tangkap yang telah terlalu ingin main pada saat istirahat dari keterangan saksi-saksi yang di wabang kita tetapkan saudara mulia ini sebagai pesantar bandar akhirnya 8 orang yang kita amankan juga harus tidak masuk tidak menunjukkan masalah tersebut masuk uang yang dijadikan para bukti milik cewa uang ini pada saat kami geledah dia tercecer di di gelanggan dari catatan informasi dari masyarakat sudah berapa lama Pak ini ini dari catatan masyarakat sudah hampir 10 bulan dan omsetnya omsetnya sekitar 10 juta tadi tanding ya ya dalam sehari saat ditangkap ini tidak sedang bermain pada saat ditangkap mau tanding yang sesi berikutnya oh berarti sudah sempat berlangsung iya karena tahu polisi datang langsung keluar dari sebagian yang kita amankan untuk pelaku sendiri dijerat ke pasal untuk pelaku kita jerat dengan menggunakan pasal 3 pasal 3 tahun HP dengan ancaman 10 tahun penjara